Glaucoma adalah penyakit penyebab kebutaan permanen terbesar di dunia. Sedangkan di Indonesia, glaucoma adalah penyebab penyakit kebutaan permanen kedua setelah katarak. Glaucoma sendiri tidak dapat dicegah, tidak dapat dihindari, tapi dapat diobati dan terkontrol dengan baik. Glaucoma sendiri terbagi dua, yaitu glaucoma primer dan glaucoma sekunder. Glaucoma primer adalah glaucoma yang terjadi tanpa diketahui penyebabnya secara pasti. Sedangkan glaucoma sekunder adalah glaucoma yang terjadi karena penyebab yang lain, baik penyebab sistemik dari tubuh kita ataupun penyakit mata lainnya. Glaucoma sendiri terjadi oleh ketidakseimbangan cairan atau yang sering disebut sebagai humor akus di dalam mata. Baik itu ketidakseimbangan dari proses produksinya atau sekresi maupun proses alirannya, yaitu proses ekskresi, yaitu proses inflow dan outflow atau aliran dari dalam ke luar di bola mata. Glaucoma sendiri itu adalah gejala atau faktor resiko terbesar dari glaucoma adalah peningkatan terjadinya tekanan bola mata yang meningkat atau menjadi tinggi. Nah, dari beberapa kasus sebenarnya ada glaucoma yang terjadi tidak disertai dengan meningkatnya tekanan bola mata, tapi ada kerusakan di syarat optik. Nah, glaucoma yang seperti ini dinamakan normal tensian glaucoma atau glaucoma tekanan normal. Glaucoma sendiri bisa ditata laksana dengan tiga cara terbesar, yaitu dengan obat-obatan atau medikamentosa, kemudian yang kedua dengan terapi laser, yang ketiga dengan terapi bedah atau surgery. Sangat penting deteksi ini pada glaucoma. Kenapa? Karena begitu banyak gejala dan tanda pada glaucoma, pada pasien glaucoma itu tidak ada, atau pasien tidak merasakan gejala. Jadi, penyakit glaucoma bisa datang secara diam-diam atau tiba-tiba. Nah, untuk ini biasanya glaucoma bisa disebut atau sering disebut sebagai sang pencuri penglihatan. Jadi, sangat penting untuk kita melakukan deteksi ini pada pasien-pasien glaucoma. Selamat hari penglihatan sedunia tahun 2021. Love your eyes.